Pendekar-pendekar negeri Thailijili tempat puluh Si cebol menjadi tidak sabar lagi, ia berteriak, sam suko, ayolah lekas turun tangan, tangkaplah budak cilik itu biar suhu menghukumnya nanti Dia, dia entah mengoceh apa, sungguh kurang ajar Tapi karena ia sendiri sedang gusar, suaranya gemersek pula dan terlalu bernapsu, maka apa yang ia katakan menjadi kurang terang Rupanya kita juga tidak perlu pakai kekerasan, demikian kata si gendut, biasanya siow sumoai sangat penurut, maka marilah ikut pulang saja, siow sumoai baiklah, sam suko, apa yang kau katakan memang selalu kuturut, sahut aci dengan tertawa Si gendut terbahak-bahak, katanya Itulah bagus, memang kamu ini sangat penurut, marilah kita berangkat oh, ya, silahkan sahut aci Kembali si cebol yang berada paling belakang itu berkau-kau, hi, silahkan apa kau bilang Kamu harus ikut pulang bersama kami, tau silahkan kalian berangkat dulu, sebentar tentu akan kucusul, kata aci Tidak, tidak bisa seru si cebol Kamu harus ikut bersama kami aku esih menurut saja, tapi sayang cihuku itu tidak boleh, kata aci sambil menuding siow hong Ini dia, sandiwaranya sudah mulai main, demikian siow hong membatin Tapi ia masih tetap bersandar di dinding batu sambil bersedekap seakan-akan tidak peduli apa yang terjadi di depannya itu Maka si cebol bertanya, siapakah cihumu? Mengapa aku tidak melihatnya tubuhmu terlalu jangkung? Maka cihuku tidak dapat melihatmu, sahut aci dengan tertawa Dasar watak si cebol itu memang sangat beranggasan, apalagi kalau ada orang mengolok-olok tentang tubuhnya Yang cebol, tentu akan dilabraknya mati-matian Maka mendadak terdengar suara terang sekali Tongkatnya mengetuk sekali ke tanah dan badan lantas melayang ke depan melampaui ketiga orang suhengnya Lalu turun di depan aci Ayo, lekas ikut pulang bersama kami demikian ia membentak terus hendak mencengkeram pundak si aci Kini dapatlah siow hong melihat potongan si cebol itu Meski badannya pendek, tapi pinggangnya besar dan pundaknya lebar hingga sekilas dipandang jelas cukup tangkas orangnya Bahkan gerak-geriknya juga gesit Aci ternyata tidak menghindar akan cengkeraman si cebol tadi Ia diam saja, di luar dugaan tangan si cebol lantas berhenti Ketika hampir menyentuh pundak aci Mendadak ia ragu dan tertegun Akhirnya ia tanya, apakah sudah kau gunakan? Ya gunakan apa sahut aci? Sudah tentu pek, giok-giok ting Baru si cebol mengucap istilah itu Mendadak ketiga kawannya membentak bersama Pat suko, apa yang kau katakan bentakan yang bengis dan berwibawa itu membuat si cebol bungkam Sikapnya menjadi jori dan gugup Meski siow hong acuh tak acuh sejak tadi Tapi setiap gerak-gerik aci dan keempat suhengnya itu selalu tak terhindar dari pengawasannya Diam-diam ia membatin Benda apakah tek, giok-giok ting itu? Dari sikap keempat orang ini agaknya adalah semacam benda yang sangat penting Mereka bersembunyi di sini untuk menyergap aku Kenapa mereka tidak lantas turun tangan Tapi malah bertengkar sendiri Jangan-jangan mereka khawatir tak mampu melawan aku Maka ingin menunggu bala bantuan lain lagi Dalam pada itu dilihatnya si cebol sedang menjulurkan tangan dan berkata pula Mana, serahkan apa yang kau inginkan tanya aci Sudah tentu pek, pek Ya, kau tahu sendiri Sahut si cebol dengan tergagap Sudah kuberikan pada cihuku Jawab aci tiba-tiba sambil menuding siow hong Diam-diam siow hong merasa jemuk kepada mereka Ia pikir buat apa melademi? Pelahan ia menegak Mendadak kaki mengentak Tahu-tahu badan mengapung ke atas Dan secepat terbang ia melayang lewat di atas kepala orang-orang itu Gerakan siow hong itu sangat aneh dan cepat Sama sekali keempat orang itu tidak melihat siow hong bergerak Atau tahu-tahu mereka merasa angin menyambar lewat di atas kepala Lalu tertampak siow hong sudah jauh berada di belakang mereka Segera keempat orang itu berteriak-teriak sambil memburu Tapi ginkang siow hong sangat tinggi Biarpun mereka memeras sepenuh tenaga tetap tak sanggup menyusul Maka hanya sekejap saja siow hong sudah berada belasan meter jauhnya Sekonyong-konyong didengarnya dari belakang ada angin menyambar Semacam senjata yang antep ditimpukan ke tunggungnya Te ampam menoleh juga siow hong tahu itulah pasti tongkat baja Maka sekali tangan kirinya membalik ke belakang Tepat tongkat itu kena ditangkapnya Dengan gusar keempat orang itu membentak-bentak pula Dan kembali dua batang tongkat ditimpukan lagi Tapi dapat ditangkap pula oleh siow hong Setiap batang tongkat baja itu bobotnya masing-masing ada 50 kati Dengan memegang tiga batang tongkat itu berarti membawa barang seberat 150 kati Tapi langkah siow hong sedikit pun tidak menjadi kendor Ia tetap lari dengan cepat Sekonyong-konyong siow hong mendengar angin keras menyambar lagi dari belakang Sekali ini lebih hebat daripada ketiga tongkat yang duluan Ia menduga pasti si cebol yang menimpuknya Watak siow hong memang penggemar silat Tapi bukan seorang yang suka berkelahi Selama beberapa bulan ini ia telah mengalami banyak kejadian yang kurang menyenangkan Tapi juga jarang bertempur dengan orang Memangnya hatinya sedang masgul Maka ia menjadi sebal juga dikejar oleh empat orang Pikirnya orang-orang ini tidak kenal gelagat Biar ku beri rasa sedikit kepada mereka Dalam pada itu didengarnya tongkat si cebol sudah dekat di belakang kepalanya Cepat ia meraih ke belakang dan tongkat itu kena ditangkapnya sekalian Melihat senjata mereka dirampas oleh musuh Keempat orang itu menjadi gusar dan jori pula Mereka tahu biarpun nanti dapat menyusul orang Toh belum tentu mampu menempurnya Tapi mereka masih penasaran Sambil berteriak-teriak dan membentak-bentak mereka masih terus mengejar sekencangnya Siau Hang membiarkan mereka mengejar terus Suatu saat Mendadak serik Ia berhenti Sebaliknya keempat orang tadi sedang mengejar dengan mati-matian Saking napsunya ingin menyusul Siau Hang Hingga mereka hampir-hampir menyeruduk orang yang diubernya itu Untung mereka sempat mengeram Dan rupanya rem angin Dengan cepat dapatlah mereka berhenti juga Coba kalau remnya blong Tentu mereka akan manabrak Siau Hang Begitulah mereka jadi kaget dan gusar pula Dengan napas tersengal-sengal mereka melototi Siau Hang Sementara itu dari tenaga timpukan tongkat dan kera berlari mereka itu Siau Hang sudah dapat mengukur Kepandaian keempat orang itu Selain tenaga si cebol memang luar biasa Bicara tentang ilmu silat terang mereka kalah jauh daripada si lelaki hidung singa yang dijumpai di restoran itu Maka dengan tersenyum kemudian Siau Hang bertanya Kalian menguber-uber diriku Sebenarnya ada keperluan apakah sia? Siapakah kau? Ilmu, ilmu silatmu sangat liai Ya demikian si cebol berkata dengan megap-megap Ah, tidak, hanya lumayan saja sahut Siau Hang dengan tertawa Sembari berkata ia terus mengerahkan tenaga dalam pada tangannya Ia tahan sebatang tongkat baja yang dirampasnya itu ke dalam tanah Tanah pegunungan itu sebenarnya sangat keras Lebih banyak campuran batu daripada pasirnya Tapi tongkat baja itu toh pelahan-lahan amblas ke dalam hingga tinggal setengah meter yang tertampak di muka tanah Waktu Siau Hang tambah lagi sekali injak dengan kaki Seketika tongkat itu menghilang ke dalam tanah Melihat betapa hebat tenaga sakti Siau Hang Saking kesima hingga keempat orang itu terngangam mulutnya dan terbelalak matanya Begitulah satu persatu Siau Hang tancapkan tongkat baja rampasannya itu ke tanah Ketika tongkat keempat akan dimasukkan juga ke tanah Mendadak si cebol melompat maju sambil membentak Jangan merusak senjata ku baiklah Ini ku kembalikan sahut Siau Hang dengan tertawa Habis berkata Mendadak ia angkat tongkat milik si cebol dan mengincar ke dinding batu Sekali tumpuk sekuatnya Tahu-tahu tongkat itu menancap di dinding karang Hingga tongkat Yang panjangnya lebih 2 meter itu hanya setengah meter saja yang kelihatan dari luar Karuan keempat orang itu sama menjerit kaget oleh tenaga sakti Siau Hang yang luar biasa itu Mereka menjadi jari dan kagum pula Sementara itu Aci juga telah menyusul tiba Serunya, Cihu, wah, sungguh hebat sekali kepandayanmu itu Ayolah ajarkan padaku apa Katamu bentak si cebol dengan gusar Kamu adalah anak murid Sing Sok Pai Kenapa ingin belajar kepandayan orang luar Dia adalah Cihuku Mengapa kau katakan orang luar sahut Aci dengan mencibir? Karena buru-buru ingin mengambil kembali senjatanya Si cebol tak urus padanya lagi Sekali lompat, segera ia hendak menarik tongkatnya yang menancap di dinding karang itu Tak terduga bahwa sebelumnya Siau Hang sudah mengukur tinggi rendah ginkangnya Maka tongkat yang ditimpukan ke dinding karang itu tingginya kira-kira 3 meter dari permukaan tanah Lompatan si cebol menjadi kurang tinggi dan tak dapat mencapai tongkatnya Maka Aci sengaja mencertawakan sambil bertepuk tangan Bagus, Pat Suko Bila engkau dapat mencabut keluar senjatamu itu Segera aku akan ikut pulang untuk menemui Suhu Kalau tidak, lebih baik kau pulang sendiri saja Padahal loncatan si cebol tadi sudah memakai seluruh tenaganya Dalam hal ginkang dia memang terbatas untuk melompat lebih tinggi lagi Sesungguhnya tidak gampang baginya Tapi demi mendengar olok-olok Aci itu Ia menjadi penasaran, kembali ia melompat sekuat-kuatnya Dan sekali ini hanya jari tengahnya yang menyentuh tongkat baja itu Hanya menyentuh saja tidak dapat dianggap Tapi harus mampu mencabutnya keluar Seru Aci dengan tertawa Dalam burkannya mendadak kepandaian si cebol menjadi bertambah hebat Daripada biasanya Mendadak ia meloncat pula untuk ketiga kalinya Dan sekali ini dapatlah ia mencapai tongkat Segera ia pegang rat-rat tongkat itu sambil digoyang-goyangkan Namun panjang tongkat itu lebih 2 meter Yang amblas di dalam dinding ada 1,5 meter lebih Jika cuma digoyang-goyangkan begitu biarpun 3 hari 3 malam juga takkan dapat mencabutnya keluar Sebaliknya kelakuan si cebol itu menjadi sangat lucu kelihatannya Ia kontal kantil tergantung di udara dan tak bisa berbuat apa-apa Maaf, aku tak bisa tinggal lebih lama lagi Kata si Yauhang kemudian Segera ia hendak tinggal pergi Sungguh si cebol menjadi serba susah Ia cukup tahu kepandaian sendiri Sekali loncat ia beruntung dapat mencapai tongkat itu Kalau disuruh mengulangi lagi loncatannya pasti tak mampu mencapai setinggi itu Sedangkan tongkat itu sedemikian kukuhnya menancap dalam dinding Untuk mencabut keluar terang tidak mampu Padahal tongkat itu merupakan senjata andalannya Kalau mesti membuat tongkat yang baru juga susah mendapat barang yang serupa Maka ia menjadi sibuk ketika melihat si Yauhang hendak melangkah pergi Segera ia berteriak-teriak Hai, nanti dulu Jika mau pergi Tinggalkan dulu pek giok-giok ting itu Kalau tidak Tentu celakalah kamu pek giok-giok ting apa Macam apakah benda itu sahut si Yauhang? Segera ketiga orang sing si Yauhang yang lain memburu maju Kata mereka Ilmu silat anda sangat tinggi Kami merasa kagum tak terhingga Ada punting yang kecil itu sangat berarti bagi golongan kami Sebaliknya tiada berguna bagi Orang luar Maka mohon sedilat won mengembalikan kepada kami Untuk mana tentu kami akan memberi balas jasa sepantasnya Melihat berulang-ulang mereka menanyakan Pek giok-giok ting Tripot kecil buatan kemalah hijau Secara sungguh-sungguh Dan agaknya mereka bukan sengaja bersembunyi di situ untuk menyergapnya Seperti dugaannya semula Maka si Yauhang lantas menjawab Coba unjukkan giok ting itu Aci, ingin kulihat benda macam apakah itu ai? Bukankah sudah ku berikan padamu? Kenapa engkau malah tanya padaku? Tiba-tiba Aci menyangkal Ya, sudahlah Apakah engkau mau menyerahkan kepada mereka atau tidak? Masa bodoh Aku tidak mau ikut campur Tetapi Cihu Kukira lebih baik engkau simpan saja barang itu Mendengar itu Sederas Yauhang dapat menduga Pek giok-giok ting yang dimaksudkan itu Pasti semacam benda pusaka perguruannya yang telah dicurinya Tapi anak darah itu sengaja mengatakan telah diserahkan padanya Dengan demikian ia ingin membebaskan dirinya dari resiko Maka si Yauhang juga tidak mau menyangkal dengan tertawa Ia pun berkata Hahaha, barang yang pernahkah serahkan padaku sangat banyak Dari mana ku tahu yang manakah yang disebut Pek giok-giok ting itu mendengar demikian Cepat si cebol yang masih terkatung-katung di udara itu menyela Yaitu sebuah giok ting yang panjangnya kurang lebih lima dim Warnanya hijau mulus Ehem, barang demikian agaknya aku pun pernah melihatnya Ya, memang sebuah mainan yang kecil munggil Tapi apa sih gunanya sahut si Yauhang? Jangan seberangan omong kalau memang tidak tahu Masakah benda itu kau anggap mainan saja demikian Dan kata si cebol Giok ting itu, tutup mulutmu Sute bentak si gendut tadi sebelum si cebol melanjutkan ucapannya Lalu ia berpaling kepada si Yauhang dan berkata Ya, memang giok ting itu hanya semacam mainan yang tiada berarti Tapi barang itu adalah warisan leluhur Suhu kami memperolehnya dari, dari ayahnya Maka tidak boleh dihilangkan Tolonglah suka dikembalikan pada kami Wah, cialat, tempoh hari entah ku taruh di mana benda itu Apakah masih dapat ditemukan atau tidak? Entahlah, aku tak berani menjamin Sahut si Yauhang Tapi kalau betul-betul semacam benda penting Biarlah segeraku kembali ke senyang untuk mencarinya Cuma sayang jaraknya agak jauh Kalau mesti kembali lagi ke sana agak berabe juga Sudah tentu barang penting Marilah lekas kita Kita kembali ke sana untuk mencarinya Segera si cebol menyala lagi Habis berkata Terus saja ia melompat turun Agaknya ia tidak menginginkan senjatanya lagi Suatu tanda betapa pentingnya pek giok-giok ting yang dicarinya itu Namun si Yauhang sengaja ketuk-ketuk jidatnya sendiri Sambil berkata Pai, selama beberapa hari ini aku kurang minum arak Hingga daya ingatanku agak terganggu Ada pun giok ting yang mungil itu Entah, entah tertinggal di senyang atau di Di te aili Ah, bisa jadi ketinggalan di cinyang Dasar watak si cebol memang tidak sabaran Segera ia berkauk-kauk lagi Hi, hi, sebenarnya ketinggalan di senyang atau di taili Atau di cinyang Jarak letak tempat itu sangat jauh Jangan kau main gila Ya tapi si gendut bukan orang dungu Ia dapat melihat bahwa si Yauhang sengaja hendak mempermainkan mereka Segera ia Berkata, hendaklah cuon jangan menggoda kami lagi Asal giok ting itu dapat kembali dalam keadaan baik-baik Pasti kami akan memberi balas jasa yang setimpal Tidak nanti kami ingkar janji Aduh celaka Sekarang ingatlah aku Demikian mendadak si Yauhang berseru Kenapa berbareng keempat orang itu bertanya dengan khawatir Ya, ingatlah aku sekarang giok ting itu ketinggalan di rumah Behujin Dan baru saja ku bakar rumahnya itu hingga Ludes Tentu giok ting itu pun ikut terbakar Entah benda itu bisa rusak atau tidak Sudah tentu akan rusak seru si cebol Wah, celaka, sam suko, sisuko, jip suko Bagaimana baiknya ini? Ah, sudahlah, aku tak mau ikut campur lagi Kalau nanti didamperat suhu Masa bodoh Nah, si Yau sumuai Boleh kau bicara sendiri saja kepada suhau Aku tidak mau tahu Tapi aku, aku ingat seperti tidak tertaruh di rumah Behujin Ujar Aci dengan tertawa Sudahlah, para suko Aku tak bisa tinggal lebih lama di sini Boleh kalian urukan dengan cihuku saja Habis berkata Sekali menyelinap Segera ia menyerobot ke depan si Yauhang sana Cepat si Yauhang membalik tubuh dan pentang kedua tangan Untuk merintangai keempat orang yang akan mengejar Katanya, jika kalian mau menerangkan asal-lusul dan kegunaan pek Giyok Giyok Ting itu Boleh jadi aku akan membantu kalian untuk menemukannya kembali Kalau tidak, ya maaf Aku pun tak bisa tinggal lebih lama di sini Sam suko, kata si cebol Tidak ada jalan lain Terpaksa terangkan padanya Baiklah, sahut si gendut Biarlah ku terangkan pada tuan Tapi belum lagi orang melanjutkan ceritanya Mendadak si Yauhang melompat maju ke depan si cebol Ia sanggah bahu orang dan berkata Marilah kita naik ke atas sana Aku hanya ingin mendengar penuturanmu dan tak mau mendengar ceritanya Si Yauhang tahu si gendut lahirnya kelihatan jujur Tapi sebenarnya sangat licin Tidak nanti ia mau bicara sesungguhnya Sebaliknya si cebol meski beranggasan Tapi apa yang dikatakan suka terus terang Maka sekali ia angkat tubuh si cebol mendadak Ia lari ke atas dinding karang Meski dinding karang itu sangat tinggi dan curam Boleh dikata melihat Betapapun orang sukar akan mendakinya Namun si Yauhang terus naik begitu saja Dan sekaligus dapat mencapai belasan meter tingginya Ketika dilihatnya ada sepotong batu karang yang menonjol Segera ia taruh si cebol di atas batu karang itu Ia sendiri sebelah kaki menginjak batu itu Dan kaki lain menggelantung di udara Lalu katanya, nah, boleh kau katakan padaku disini Dan takkan didengar oleh siapapun juga Waktu si cebol melongok ke bawah Seketika ia merasa pusing Cepat serunya, bah, bawa aku turun Silakan melompat turun sendiri Sahut si Yauhang tertawa Buset, apa minta hancur lebur badanku Kata si cebol dengan ngeri Melihat sifat si cebol masih tetap tulus Dan jujur meski menghadapi bahaya Mau tak mau timbul juga rasa suka si Yauhang Segera tanyanya, siapa namamu katrimcu Sahut si cebol Indah juga namamu Cuma sayang tidak sesuai dengan putonganmu yang istimewa ini Demikian si Yauhang Membatin dengan tersenyum Lalu ia berkata pula Ya, sudahlah, selamat tinggal Sampai berjumpa pula Karuan si cebol alias katrimcu menjadi kelabakan Cepat ia mengembor Hi, hi jangan, jangan Wah, mati aku sambil menjerit-jerit Ia pegang rat-rat batu karang itu Tapi batu itu gundul dan licin Dalam keadaan terapung di udara Bukan mustahil setiap saat ia bisa tergelincir ke bawah Dengan sendirinya ia sangat ketakutan Ketiga kawannya yang berada di bawah juga menjerit khawatir Nah, lekas katakan Apa gunanya pek giok-giok ting itu Tanya si Yauhang pula Jika tidak kau katakan Segera aku turun ke bawah Apa harus? Harusku katakan sahut katrimcu dengan khawatir Tidak katakan juga boleh Nah, selamat tinggal kata si Yauhang Dengan cepat si cebol memegang lengan baju si Yauhang sambil berseru Baik, akan ku katakan Akanku katakan Pek giok-giok ting itu adalah satu di antara sampo Tiga pusaka perguruan kami Gunanya untuk melatih Hoa Kang Tai Hoat Menurut suhu kami Katanya orang-orang perselatan Tionggoan Asal mendengar Hoa Kang Tai Hoat Kami tentu ketakutan setengah mati Maka kalau giok ting itu diketemukan mereka Tentu akan dihancurkannya Giok ting itu adalah semacam benda mestika yang sukar dicari Tak boleh hilang Sudah lama si Yauhang juga kenal Hoa Kang Tai Hoat Dari Sing Siopai yang keji dan lihe itu Demi mengetahui bahwa kegunaan pek giok-giok ting itu Maka ia pun malas untuk tanya lebih jauh Segera ia sanggah pula ketiak si cebol dan dibawanya merosot ke bawah Kero merosot ke bawah melalui dinding karang itu Sudah tentu jauh lebih cepat daripada mendaki ke atas Karuan Cutimcu menjerit-jerit ketakutan Dan belum lagi berhenti teriakannya Tau-tau kakinya sudah menginjak tanah Saking ketakutan hingga mukanya tampak pucat dan dengkul pun gemetar Untung tidak sampai terkulai lemas Pat Sute, apa yang telah kau katakan Segera si gendut menegur Belum lagi si cebol menjawab Mendadak Siow Hang berkata kepada Aci Mana, serahkan-serahkan apa sahut Aci Pek giok-giok ting kata Siow Hang Eh, aneh, bukankah tadi kau bilang tertinggal di rumah behujin Mengapa sekarang malah minta padaku sahut Aci Siow Hang coba mengamat-amati anak darah itu Ia lihat perawakannya langsing Pakainya juga tipis Terang akan kelihatan jika pada badannya terdapat giok ting yang besarnya lima dim itu Pikirnya, bocah ini sangat licin Urusan perguruannya sebenarnya aku tidak perlu urus Tapi orang dari golongan siapai seperti mereka ini pun susah dilayani Sekali kena perkara dengan mereka tentu akan terganggu tiada habis-habis Walaupun aku tidak takut, tapi rasanya menjemukan dan lebih baik tidak Maka katanya segera, terus terangku katakan bahwa barang itu tiada gunanya bagiku Tidak nanti aku mengambil milik kalian, terserah kalian mau percaya atau tidak Maaf, aku tak dapat tinggal lagi di sini Habis berkata, tentu saja ia melangkah pergi dengan cepat Hingga dalam sekejap saja kelima orang itu sudah jauh ketinggalan Sekaligus Yao Hang telah mencapai sejauh lebih 50 li jauhnya Kemudian barulah ia mencari rumah makan untuk tangsal perut dan minum arat Malam itu ia menginap di kota Chiuong Tiam Sampai tengah malam, tiba-tiba ia terjaga bangun oleh beberapa kali suara suitan tajam melengking Sebagai seorang tokoh kelas wahid, meski suara suitan itu berjarak sangat jauh Tapi dengan lekangnya yang tinggi dapat didengarnya dengan jelas Ia merasa suara itu agak aneh Ia coba mendengarkan lagi dengan lebih cermat Selang tak lama, terdengarlah di arah barat laut sana ada suara suitan lagi Menyusul dari arah tenggara juga ada sahutan suitan beberapa kali Suitan yang tajam mengerikan itu terang suara seruling yang ditilp oleh anak murid Sing Sopai Diam-diam Xiao Hang tersenyum sendiri Ia pikir buat apa ikut campur urusan mereka Segera ia rebah dan tidur lagi Tapi mendadak terdengar suara seruling mendenging dua kali Jaraknya sangat dekat Terang dibunyikan di dalam rumah penginapan itu Menyusul terdengar pula ada suara orang berkata Lekas bangun, Toa Suko sudah datang Besar kemungkinan Xiao Sumoai sudah ditangkapnya Kalau tertangkap, sekali ini kau kira dia akan diberi ampun atau tidak tanya seorang lain Siapa tahu sahut orang pertama Ayolah Lekas Berangkat Meski percakapan kedua orang itu sangat lirih Tapi dapat didengar Xiao Hao dengan jelas Lalu ia dengar suara daun jendela dibuka dan suara lompatan orang Pikirnya, kembali dua orang murid Sing Sopai lagi Sungguh tidak nyana di dalam hotel kecil ini juga tersembunyi orang mereka Ya, mungkin mereka datang lebih dulu daripada aku Sebab itulah aku tidak melihat mereka Sebenarnya ia tidak ingin mencampuri urusan orang lain Tapi teringat pada percakapan kedua orang itu tentang kemungkinan Aci akan diampuni atau tidak Mau tak mau ia harus berpikir dua kali Aci telah meninggalkan pesan agar aku menjaga adik perempuannya Meski Nona Cilik itu sangat nakal dan kejah pula Tapi tidak boleh kubiarkan dia dibunuh orang Jika terjadi apa-apa atas diri Nona Cilik itu Kira bagaimana aku harus bertanggung jawab kepada Aci Segera ia pun melompat keluar dari kamarnya Ia dengar suara melengking seruling tadi masih sahut-menyahut di sana-sini Semuanya menuju ke arah barat laut Segera ia pun berlari ke sana mengikuti arah suara itu Tidak lama kemudian Dapatlah ia menyusul kedua orang yang keluar dari hotel tadi Ia lihat dendanan kedua orang itu serupa dengan orang-orang yang dilihatnya siang tadi Hanya langkah mereka agak loyo Mungkin usia mereka agak kelanjut daripada anak murid sing siopai yang lain Dari jarak tertentu siau hang terus menguntit di belakang kedua orang itu Setelah melintasi dua lereng bukit Tiba-tiba tertampak di tengah lembah di depan sana ada segunduk api unggun yang mengangat tinggi Warna api unggun itu kehijau duaan Sangat berbeda dengan api umumnya Tampaknya menjadi seram sekali Sesudah dekat, segera kedua orang tadi menyembah ke arah api unggun itu Siau hang sembunyi di belakang sebuah batu karang Waktu ia mengintip Ia lihat di sekitar api unggun itu sudah berkumpul belasan orang Pakaian mereka seragam Yaitu kain belacu kuning Perawakan mereka tidak sama Ada yang tinggi ada yang pendek Ada yang gemuk dan ada yang kurus Di bawah sinar api unggun yang hijau itu Wajah mereka kelihatan kepucat-pucatan dan sedih bagai orang kematian istri Di sebelah kiri api unggun itu berdiri seorang yang pakaiannya warna ungu mulus Siapa lagi dia kalau bukan Aci aliasi ungu Kedua tangan anak darah itu diborgol Di muka Aci yang putih bersih itu pun sangat aneh Kelihatannya demi tersorot oleh sinar api yang hijau itu Tepi gadis itu tampak mengulung senyum Tetap sangat bandel sikapnya Orang-orang yang mengelilingi api unggun itu semuanya bungkam Pandangan mereka terpusat ke arah api unggun Sambil telapak tangan kiri menahan dada dan mulut mereka berkomat kamit Xiao Hang Tao itu adalah upacara ritual dari golongan Xia Pai Maka ia pun tidak ambil pusing Tadi ia dengar kedua anak murid Sing Xia Pai membicarakan Toa Suku mereka Maka dapat diduga Toa Suku yang dimaksudkan itu tentu pemimpin mereka yang berkumpul di situ Ia coba memperhatikan orang-orang itu Ia lihat ada yang tua dan ada yang muda Dan danan mereka seragam Sikap mereka pun tiada satupun yang menandakan seorang pemimpin Tengah Xiao Hang heran Tiba-tiba terdengar suara seruling pula Segera semua orang berpaling ke arah timur laut sana Mereka sama membungkuk dengan hormat Aci hanya mencibir dan sama sekali tidak berpaling Ketika Xiao Hang memandang ke arah suara tadi Ia lihat seorang berpakaian putih sedang melayang tiba Cepatnya luar biasa Menyusul orang itu menggunakan sebatang seruling putih terus meniup ke arah api unggun Kontan api unggun itu padam hingga keadaan gelap gulita Tepi hanya sebentar saja api unggun menyala lagi Bahkan mendadak menganga dan menjulang tinggi ke udara Lalu menurun lagi pelahan Maka bersoraklah semua orang itu Sungguh kufu toa suheng mahasakti Kami benar-benar kagum sekali Dari waktu Xiao Hang memperhatikan toa suheng mereka itu Mau tak mau ia rada terkesiap Menurut dugaannya Sebagai toa suheng Kakak seperguruan pertama Tentunya orang itu sudah lanjut usianya Siapa tahu orang yang berdiri di sebelah api unggun ini Justru seorang pemuda berusia antara 22 sampai 23 tahun Pemuda itu berperawakan jangkung Berpakaian putih mulus Air mukanya kuning kepucat-pucatan Tapi wajahnya cukup tampan Alisnya tebal menjengkat hingga menambah angker wibawanya Tangan kirinya membawa seruling sepanjang 1 meter lebih Tadi Xiao Hang sudah menyaksikan kepandainya Meniup seruling untuk memadamkan api Serta ginkangnya yang hebat Ia tahu tenaga dalam orang ini memang lihai Tapi caranya memadamkan api lalu menyala lagi Itu bukan disebabkan luwekangnya Tapi di dalam seruling mungkin terdapat sesuatu obat bakar yang aneh Pikirnya, meski muda usia orang ini Tapi jelas seorang lawan tangguh Pastas Sing Siopai sangat ditakuti orang Nyatanya memang ada jago yang disegani Anak muridnya saja selihai ini Maka iblis tua itu sendiri tentu jauh lebih hebat Dengan datangnya orang ini Untuk menolong Aci menjadi tidak gampang lagi Begitulah ia agak menyesal tadi tidak turun tangan menolong Aci Kini jumlah musuh bertambah banyak Bahkan ada jago yang tangguh Biarpun tidak takut Tapi susah diramalkan Apakah sebentar Aci dapat diselamatkan atau tidak Maka terdengar si pemuda baju putih itu berkata kepada Aci Siow Sumoai, sungguh besar sekali kehormatanmu hingga memerlukan pengerahan tenaga sebanyak ini untuk mencari dirimu Suaranya nyaring dan ramah hingga sangat enak didengar Dan dengan tertawa Aci menjawab Ya, sampai Toa Suko sendiri juga keluar Sudah tentu kehormatan Sumoemu ini harus dibanggakan Tapi bila hal ini ditujukan kepada jago andalanku Terang masih jauh daripada cukup Hi, jadi Sumoai masih mempunyai jago andalan? Siapakah diatanya pemuda itu? Jago kepercayaanku sudah tentu adalah ayah bundaku, pamanku, ciciku dan lain-lain lagi Kata Aci Hektometer, Sumoai sejak kecil dipelihara ayahku Selama ini kamu sebatang kera Dari mana mendadak bisa muncul sanak famili sebanyak itu jengek pemuda itu Ai, masakah manusia tidak berayah ibu? Lalu dari mana munculnya? Apakah lahir dari dalam batu demikian sahut Aci? Soalnya nama ayah ibuku adalah suatu rahasia besar dan tidak boleh sebarang diketahui orang Jika begitu, dapatkah kau beritahu siapakah ayah ibumu? Tanya si pemuda Kalau ku katakan tentu engkau akan berjingkat kaget, ujar Aci Untuk memberitahu padamu, hendaklah kau lepaskan dulu belenggu di tanganku ini Tapi pemuda baju putih itu tak mau tertipu Katanya, tidak sukar untuk membuka belenggumu Tapi kamu harus menyerahkan dulu pek giok-giok ting itu Giok ting itu berada di tangan Cihuku, sahut Aci Salah Samsuko, Sisuko, Jitsuko dan Patsuko Mereka tidak mau minta pada Cihuku Apa yang aku bisa berbuat? Segera pemuda baju putih itu memandang keempat orang yang menghadang siau hang siang tadi Walaupun sorot matanya sangat ramah Tapi keempat orang itu kelihatan sangat takut Toa Toa Suko, katakan Timcu dengan tergagap-gagap Itu tak bisa menyalahkan aku Sebab kepandayan, kepandayan Cihunya sangat tinggi Kami tak dapat menyusulnya Samsu Teh, coba kamu yang bicara Kata pemuda baju putih Ya, ya sahut si gendut Lalu ia pun menceritakan tentang pertemuannya dengan siau hang Keru bagaimana tongkat mereka dirampas serta kejadian kat Timcu digondol ke atas dinding karang untuk ditanyai keterangan Semuanya ia ceritakan dengan jelas Semuanya ia ceritakan dengan jelas Sedikit pun tidak bohong Biasanya si gendut pandai bicara Tapi di hadapan pemuda baju putih itu ia kelihatan sangat ketakutan Bicaranya menjadi agak gemetar Selesai mendengarkan penuturan itu Si pemuda baju putih manggut-manggut Katanya kepada kat Timcu Dan apa yang telah kau katakan padanya aku Aku, sahut kat Timcu dengan terputus-putus Aku apa? Katakan terus terang padaku Apa yang telah kau katakan padanya bentak pemuda itu Aku, aku bilang pek Pek Giyok Giyok Ting itu adalah Adalah satu di antara ketiga pusaka perguruan kita yang berguna untuk melatih Melatih Tai Hoat Kukatakan pula bahwa menurut Suhu Setiap orang persilatan Tionggoan tentu ketakutan bila mendengar Hoa Hoa Kang Tai Hoat kita Maka kalau Giyok Ting itu diketemukan mereka pasti akan dihancurkannya Kukatakan itu adalah Adalah semacam benda mestika yang tidak boleh dihilangkan Maka, maka ku minta dia harus mengembalikannya pada kita Demikian tutur si Cebol alias Kat Timcu Bagus, dan apa dia katakan tanya pula si pemuda Dia, dia tidak mengatakan apa-apa Lalu aku diturunkannya, sahut si Cebol Ehem, kamu sangat pintar Kau katakan kegunaan Giyok Ting kita itu untuk melatih Hoa Kang Tai Hoat Dan kau khawatir dia tidak tahu apakah Hoa Kang Tai Hoat itu Maka sengaja kau tegaskan ilmu itu sangat ditakuti oleh jago silat Tionggoan Ehem, bagus, sungguh bagus Apakah dia itu orang persilatan dari Tionggoan Entahlah, aku, aku tidak tahu Sebut Kat Timcu Tidak tahu Benar-benar tidak tahu bentak si pemuda baju putih Biarpun suaranya tetap ramah Tetapi orang kasar seperti Kat Timcu itu ternyata ketakutan setengah mati hingga giginya berkerutukan Sahutnya dengan tidak jelas Aku, aku, kruk, kruk, tak tahu Kruk, 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 tak tahu Kiranya suara kruk, kruk, kruk itu adalah suara gigi yang gemertuk saking ketakutan Jika begitu, kemudian ia ketakutan setengah mati atau tidak takut Tanya pula si pemuda baju putih Agaknya dia, dia, kruk, kruk, tidak begitu takut Sahut Kat Timcu sambil menggigil pula Menurut pendapatmu, mengapa dia tidak takut Tanya si pemuda En, entah, aku, aku tidak tahu Mohon Toa Sukomen Menjelaskan, kata Kat Timcu Orang perselatan paling jari kepada Hoa Kang Taihoat kita Dan untuk meyakinkan ilmu itu tidak boleh Tidak harus mempunyai pek Giyok-giyok ting itu, kata si pemuda Dan sekali Giyok ting itu jatuh di tangannya Terang Hoa Kang Taihoat tak bisa kita latih pula Dan sebab itulah dia tidak takut lagi terhadap kita Ya, ya, pendapat Toa Suko memang tepat dan pandai menaksir pihak musuh Demikian Kat Timcu memuji Waktu Xiao Hang bertemu dengan anak murid Sing Soe Pai Siang tadi Ia merasa di antara orang-orang itu Hanya si cebol inilah yang agak jujur dan pulos Maka mempunyai kesan agak baik padanya Ia bermaksud akan menolongnya ketika melihat si cebol itu sangat takut pada suhengnya Tak terduga akhirnya Kat Timcu itu juga tidak tahan uji Makin omong makin merendah dan mengumpak serta memuji sebisa-bisanya kepada suhengnya itu Maka seketika berubah pikiran Xiao Hang Huh, manusia pengecut seperti ini buat apa dibela Biar mati atau hidup masa bodohlah Kemudian si pemuda baju putih menoleh kepada Aci dan berkata Xiao Sumuai, siapakah sebenarnya cihumu itu tentang dia? Wah, kalau ku katakan tentu engkau akan berjengkat kaget Sahut Aci Tak apa, katakanlah Asal dia memang seorang tokoh ksatria ternama Tentu aku T.I. Singcu akan menaruh perhatian penuh padanya Ujar pemuda itu Mendengar orang menyebut namanya sendiri Diam-diam Xiao Hang membatin Oh, namanya T.I. Singcu, si pemetik bintang Hebat benar namanya Kalau melihat ginkangnya tadi memang sangat hebat Tapi juga belum tentu mampu menandingi Pak Tian Sik dari Tai Li dan In Tiong Ho dari Suok Hanya saja tampaknya dia memiliki kepandayan istimewa yang lain Maka Aci telah menjawab Tentang cihuku itu T.O. Asuko Setahumu, siapakah tokoh utama dalam dunia perselatan Tiong Goan Setiap orang suka berkata Pak Yao Hang, Lam Bu Yung Apakah barangkali kedua orang itu adalah cihumu? Sungguh gusar Xiao Hang tak kepalang oleh ucapan itu Aci hanya mempunyai seorang kakak perempuan Dari mana bisa mempunyai dua orang cihuk? Diam-diam ia mengurutu Kamu boleh kurang ajar ini berani sembarang omong Tunggulah rasakan kelihayanku nanti Dalam pada itu Aci telah tertawa Katanya, T.O. Asuko Caramu bicara sungguh lucu Aku hanya mempunyai seorang cici Dari mana bisa punya dua orang cihuk? Aku tidak tahu bahwa kamu hanya mempunyai seorang cici Sahuti Sincu Tapi, ah, andaikan cuma seorang cici Tidak mengherankan juga kalau mempunyai dua orang cihuk Awas T.O. Asuko Kelak kalau ketemu cihuku tentu akan kuadukan ucapanmu ini padanya Kata Aci Nah, T.O. Asuko Jika kau ingin tahu siapa cihuku Biarlah ku katakan padamu Tapi berdirilah yang kuat Jangan-jangan kamu akan roboh kejengar sesudah mendengar namanya Cihuku tak lain tak bukan adalah pangku dari Kaipang Yaitu Pak Yauhang yang namanya mengguncangkan dunia persilatan Mendengar keterangan Aci ini Seketika menjerit kaget anak murid Sing Siopai yang pernah melat si Yauhang itu Bahkan si lelaki hidung singa lantas berseru Pantas, pantas Jika betul dia Maka aku pun rela terjungkal di tangannya Jika betul te Giyok-giyok tim kita itu jatuh di tangan orang Kaipang Wah, urusan menjadi agak kerepot juga Ujar T.I. Sing Chu dengan berkerut kening Meski si cebol alias Katrim Chu sangat takut kepada Seng Suheng Tapi es ifatnya yang suka ngoceh sukar berubah Segera ia menimrung T.O. Asuko T.O. Hang itu sekarang dia bukan lagi pangcu Kaipang Engkau baru datang dari barat Mungkin belum mendengar peristiwa yang menggemparkan dunia persilatan Tionggoan baru-baru ini Yaitu Kiyauhang telah dipecat oleh kawanan pengemis Kaipang Oh, ya Kiyauhang telah dipecat dari Kaipang? Apa betul kejadian ini? Kata T.S.I. Sing Chu dengan menghela nafas lega Pelahan wajahnya yang meregut tadi agak tenang kembali Segera samsutenya yang gendut itu menjawabnya Ya, orang-orang kangung sama mengatakan begitu Katanya dia bukan bangsa Han Tapi orang Cidan Kini ia telah dimusuhi tok-tokoh persilatan Tionggoan Semua orang bertekad akan membunuhnya Konon orang Cidan itu telah membunuh ayah bundanya sendiri Membunuh Suhu dan membinasakan kawan pula Kejam dan rendah perbuatannya Segala kejahatan tidak segan-segan dilakukannya Siaw Sumuai Kata T.S.I. Sing Chu kepada A.C.I. Mengapa Cicimu bisa menikah dengan manusia seperti itu? Apakah barangkali kaum lelaki di dunia ini sudah mati semua Dan karena khawatir tidak laku Maka cepat-cepat menikah padanya? Atau disebabkan Cicimu diperkosa lebih dulu Dan terpaksa menjadi istrinya? Kira bagaimana Ciciku menjadi istrinya? Aku tidak tahu Sahut A.C.I. dengan tertawa Yang terang Ciciku telah dipukul mati oleh Cihuku sendiri Semua orang bersuara kaget oleh pernyataan A.C.I. itu Sekalipun orang-orang itu adalah golongan siapa yang biasa berbuat jahat Tapi demi mendengar bahwa Siaw Hang membunuh orang tua sendiri Membinasakan guru dan menewaskan kawan Akhirnya membunuh istri sendiri pula Mau tak mau mereka sama tersentak kaget oleh kekejaman itu Jumlah orang Kaipang terlalu banyak Untuk melawan mereka sebenarnya agak sulit Jika sekarang Ciaw Hang sudah dipecat oleh Kaipang Dengan sendirinya kita tidak jari lagi padanya Hei kata T.C.I. dengan tertawa dingin Hah? Katanya Pak Ciaw Hang dan Lem Buyung apa segala Itu kan cuma pujian yang diberikan di antara orang persilatan Tionggoan sendiri Aku justru tidak percaya kedua orang itu mampu menandingi ilmu mujizat Sing Shuk Pai kita Benar, benar sambut si gendut Memangnya para sute juga berpikir begitu Ilmu silat Tua Suko sendiri sudah luar biasa Sekali ini mengunjungi Tionggoan kebetulan dapat membunuh Pak Ciaw Hang dan Lem Buyung Biar mereka kenal betapa lihainya Sing Shuk Pai kita Dan dimanakah Ciaw Hang itu? Kemana kita harus mencarinya? Tanya T.C.I. Dia menyatakan akan pergi ke Gambun Koan Tutur A.C. Marilah kita menyusulnya ke sana Betapapun kita harus mendapatkan dia Baiklah, kata T.C.I. Jisute dan Samsute Kalian berlima telah melewatkan kesempatan baik Tak kalah ketemu musuh Hukuman apa yang harus kalian terima Kami bersedia menerima hukuman T.C. Demikian sahut kelima orang itu dengan hormat Kedatangan kita ke Tionggoan ini perlu banyak menyelesaikan urusan kita Kalau dihukum terlalu berat Tentu akan melemahkan kekuatan kita sendiri Baik begini sajalah Baru berkata sampai di sini Mendadak lengan kirinya mengebas dan berbareng lima titik api kebiru Duaan bagaikan lima ekor kunang-kunang menyambar ke arah kelima setenya itu Bunga api itu masing-masing hinggap di atas pundak kelima orang itu Lalu mengeluarkan suara mencicip dan bau sangit Pikir Siow Hong Wah, bukankah ini membakar manusia mentah-mentah Ia lihat bunga api itu tidak lama kemudian lantas padam Tapi air muka kelima orang itu makin lama makin menderita kelihatannya Pikir Siow Hong Apa yang dilemparkan pemuda baju putih itu tentu abad bakar sebangsa belerang yang Berbisa pula Sebab itulah sehabis apinya sirap Racun lantas meresap ke dalam daging hingga orang tambah kesakitan Dalam pada itu Ti Sing Chu sedang berkata Ini hanya alam simutan Peluru melatih hati Yang kecil saja Cuma tahan untuk menggembeleng kalian selama 7x7 sama dengan 49 hari Lewat temponya Rasa sakit akan hilang dengan sendirinya Dan sesudah mengalami gemblengan itu Daya tahan kalian akan bertambah Lain kali kalau ketemu musuh lagi juga takkan mudah menyerah dan memalukan Sing Siopai kita Ya, ya, terima kasih atas pengajaran Toa Suko Kata si lelaki hidung singa Selang agak lama Rasa sakit kelima orang itu rupanya mulai lenyap Tapi selama itu mereka tampak menggigit gibir dengan menahan rasa sakit Hal mana membuat perasaan Achi menjadi takut Tapi urusan sudah kepepet Terpaksa terserah kepada nasib Sorot metle Ti Sing Chu kemudian diarahkan pada Kat Tim Chu Tiba-tiba ia membuka suara pula Patsute Kamu telah membocorkan rahasia penting perguruan kita Hingga pusaka kita mungkin akan hilang untuk selamanya Apa hukumannya bagi kesalahanmu itu untuk sejenak si cebol alias Kat Tim Chu termangu-mangu Mendadak ia berlutut dan meratap Toa, Toa Suko Secara tak sadar waktu itu aku telah sembarangan omong Harap engkau suka, suka mengampuni jiwaku Kelak, kelak biar aku menjadi budamu jugarlah Sedikit pun tidak berani membangkang Sembari berkata, berulang-ulang ia pun menjura Ti Sing Chu menghela nafas, katanya Patsute, sebagai saudara seperguruan, asalkan mampu dengan sendirinya ingin ku tolong dirimu Tetapi, ai, jika sekali ini kamu diampuni, lalu kelak siapa lagi yang mau taat kepada peraturan yang ditetapkan suhu? Sudahlah, boleh mulai saja, peraturan Perguruan kita ka sendiri sudah tahu, asam mampu menangkan Cip Hoa Chun Chia, petugas pelaksana hukum, yang ku jabat sekarang ini, maka segala dosamu dapat diampuni, ayolah berdiri saja dan mulailah Tapi, kat Tim Chu tidak berani, ia tetap berlutut dan menjura terus Kamu tidak mau mulai lebih dulu, jika begitu terimalah seranganku, kata Ting Sing Chu Air muka kat Tim Chu berubah pucat seketika, mendadak ia melompat bangun Jangan dikira dia buntek gerak tubuhnya ternyata amat gesit, insaf tak bisa terhindar dari hukuman Seng Su Heng Terus saja ia melompat bangun dan segera menjemput dua potong batu Senjata andalannya yaitu tongkat baja, kini sudah hilang, terpaksa ia menggunakan senjata seadanya Maka begitu pungut dua potong batu sebesar kepalan, tanpa bicara lagi terus ditimpukan ke arah Ting Chu sambil berseru, maaf, Toa Suko Dan begitu kedua potong batu itu terlepas dari tangan, cepat ia memungut dua potong batu yang lain dan secara berantai ditimpukan lagi ia menimpuk ke depan Sebaliknya tubuhnya melompat mundur malah, lalu dua potong batu lagi-lagi dihamburkan sambil melompat mundur pula hingga jauh Rupanya ia tahu ilmu silatnya selisih terlalu jauh dibandingkan Ti Sing Chu, maka ia harap batu yang ditimpukan itu dapat menghalangi kejaran Seng Su Heng dan ia sendiri sempat melarikan diri Tak terduga bahwa batu seperti itu saja sama sekali tiada artinya bagi Ti Sing Chu, sekali lengan bajunya mengebas, seketika suatu arus tenaga maha hebat berjangkit dan kontan batu-batu itu mencelat balik ke arah si cebol malah Diam-diam Siau Hang Kagum juga menyaksikan tenaga dalam Ti Sing Chu itu, kepandayan demikian adalah ilmu sejati dan bukan ilmu sihir atau kepandayan dengan bantuan obat-obatan segala Batu yang menyambar balik itu dapat didengar juga oleh Kak Tim Chu, ia tahu bila berlari ke depan tentu punggung akan termakan batu itu Bila membalik tangan untuk menyampuk, ia merasa tidak memiliki tenaga sekuat itu, terpaksa ia mengengos ke kiri teapi aneh bin heran, baru dia mengengos ke kiri Tau-tau batu yang lain menyusul pula ke arahnya hingga tidak memberi kesempatan bernapas padanya, dan baru Kak Tim Chu berkelit lagi ke sebelah lain, lagi-lagi batu ketiga telah memburunya pula Siau Hang tahu agaknya Ti Sing Chu sengaja hendak mempermainkan Seng Sute dan tidak ingin lekas dua membunuhnya Maka setiap timpukan batu itu selalu merendah sejenak, bila sasarannya sudah berpindah tempat, lalu batu yang lain menyambar lagi Coba kalau dia benar-benar ingin mencabut nyawa Kak Tim Chu tentu sudah sejak tadi batu-batu itu dihamburkan Begitulah dengan enam potong batu itu selalu Kak Tim Chu dipaksa melompat ke kiri untuk menghindar, dan sampai pada batu ke enam Tau-tau si cebol sudah mengisar kembali ke samping api unggun tadi Di bawah sinar api wajah Kak Tim Chu tampak pucat bagai mayat, mendadak ia mengeluarkan sebilah belati terus menikam dada sendiri Tapi Ti Sing Chu tidak membiarkan Seng Sute mati begitu mudah, sekali lengan bajunya mengebas, kembali setitik bunga api menyambar ke pergelangan tangan si cebol Terdengar suara mencicipnya api membakar, tahu-tahu urat nadi Kak Tim Chu sudah hangus dan terpaksa belati dilemparkan ke tanah sambil menjerit-jerit Ampun, To Asuko! Kasihanilah To Asuko! Mendadak Ti Sing Chu mengebutkan lengan baju pula, serangkum angin keras menyambar ke arah api unggun berwarna hijau itu Sekonyong-konyong api yang menganga itu bercabang, lalu sejalur api yang panjang kecil memencar ke arah Kak Tim Chu Dan begitu kena sasarannya, tanpa ampun lagi api itu berkobar dan menjilat rambut dan pakaian yang mudah terbakar itu Seketika Kak Tim Chu terguling-guling di atas tanah sambil menjerit-jerit, tapi tidak lantas mati, hanya bau busuk hangus lantas terendus Keadaannya sangat mengenaskan Meski Siow Hang sendiri sudah sering juga menyaksikan perbuatan-perbuatan kejam Tapi melihat nasib Kak Tim Chu yang terbakar hidup-hidup itu, mau tak mau ia terkesiap juga Apalagi anak murid Sing Suopai yang lain, tiada seorang pun di antara mereka yang berani bersuara, bahkan bernapas pun tidak berani keras-keras Hi, mengapa kalian diam-diam saja? Apakah kalian anggap caraku ini terlalu ganas? Kak Tim Chu mati penasaran, begitu bukan tanya Ti Sing Chu Kalau tadi anak murid Sing Suopai diam saja tak berani buka suara, demi mendengar pertanyaan itu Seketika mereka berebut bicara lebih dulu, maka beramai-ramai terdengar seruan mereka Wah, Toa Suko terlalu bermurah hati hingga kematian Chu Tim Chu jauh lebih enak daripada ganjaran yang sebenarnya atas dosanya ya Toa Suko cukup bijaksana, kami benar-benar sangat kagum Kak Tim Chu telah membocorkan rahasia perguruan kita Sudah sepantasnya Toa Suko memberi hukuman setimpal, menjadi setan pun seharusnya dia berterima kasih kepada Toa Suko Yang merasa muak oleh ocehan manusia-manusia pengecut itu, sungguh ia tidak ingin mendengar terus Maka, segera ia bermaksud tinggal pergi saja, tapi baru mulai bergerak Tiba-tiba terdengar Ti Sing Chu sedang tanya dengan lemah lembut Nah, Siau Sumuai, kamu telah mencuri pusaka suhu dan diberikan kepada orang luar Hukuman apa yang seharusnya kau terima kata-kata itu diucapkan dengan ramah Tapi cukup membuat hati Siau Hang terkesiap Pikirnya, wah, aku dipesan oleh Acu agar menjaga saudara perempuan satu-satunya ini Biarpun anak darah ini sangat nakal dan jahat Sekali dia dihukum tentu akan jauh lebih ngeri daripada Chu Tim Chu tadi Kalau aku tinggal diam tak menolongnya Bagaimana hatiku bisa tentera mengingat pesan Acu itu Karena itu, diam-diam ia mengisar kembali dan mendekam di tempat semula Maka terdengar Aci sedang menjawab Aku telah melanggar peraturan Suhau Itu memang benar Dan tentang Giyok Ting itu Apakah Toa Suko ingin menemukannya kembali atau tidak Giyok Ting itu adalah satu di antara ketiga pusaka perguruan kita Sudah tentu harus dicari Mana boleh barang pusaka kita jatuh di tangan orang luar sahut di Sing Chu Tapi Cihuku sangat keras wataknya Ujar Aci, Giyok Ting itu aku yang memberinya Jika ku minta kembali padanya Dengan sendirinya dia akan memulangkan benda itu padaku Tapi kalau orang lain yang minta padanya Kau pikir apakah dia mau menyerahkan begitu saja EHM Tei Sing Chu menengus Tapi dalam hati ia pun tahu bahwa Kiau Hang adalah bekas Pang Chu Kaipang Namanya sangat disedani orang Kang Ou Mungkin tidak gampang untuk minta kembali barang yang sudah berada di tangannya itu Maka katanya kemudian Ya, urusan ini memang sulit untuk diselesaikan Dan kalau terjadi apa-apa atas Giyok Ting itu Maka dosamu tentu juga akan bertumpuk-tumpuk Jika kau minta kembali Giyok Ting itu padanya Terang apapun juga dia tak akan menyerahkan padamu Kata Aci Sekalipun kepandayan Toa Suko sangat tinggi Paling-paling juga cuma dapat membunuhnya Apakah Giyok Ting itu dapat diketemukan kembali? Itulah seribu kali sulit untuk diramalkan Ti Sing Chu berpikir sejenak Lalu bertanya Habis Bagaimana kalau menurut pikiranmu? Hendaklah kalian bebaskan aku Biar aku pergi sendiri keluargan Bun Koan Untuk minta kembali Giyok Ting itu kepada Cihu Sahut Aci Itu namanya menebus dosa dengan jasa Dan kamu harus berjanji takkan melaksanakan hukuman apapun atas diriku Cukup beralasan juga urayanmu itu Kata Ti Sing Chu Tetapi Wah Siow Sumo Lai Dengan demitian mukaku ini lalu hendak ditaruh kemana lagi? Sejak kini aku pun tiada harganya menjadi ahli waris Sing Shok Pai lagi Apalagi kalau sekali aku sudah membebaskanmu Lalu kau kabur sejauhnya Dan menghilang Kemana harus ku cari dirimu? Tentang Giyok Ting pusaka itu harus kita temukan kembali Asal kabar ini tidak tersiar Belum tentu orang si jauh itu berani sembarangan merusaknya Hah, siow Sumo Lai Boleh mulai kau serang Asal kamu dapat mengalahkan aku Segera kamu akan menjadi ahli waris Sing Shok Pai Dan aku pun akan tunduk pada perintahmu Engkau akan menjadi toa suci dan aku menjadi sutemu Mendengar itu, baru sekarang siow Hang paham duduknya perkara Kiranya menurut peraturan Sing Shok Pai mereka Tinggi rendahnya kedudukan ditentukan oleh kuat dan lemahnya ilmu silat masing-masing Dan tidak ditentukan oleh tua mudanya usia atau lebih dulu dan lebih belakang masuk perguruan Sebab itulah meski usia Ti Sing Cumasih muda belia Tapi ia adalah toa suheng daripada para sute yang usianya banyak yang jauh lebih tua Jika begitu maka diantara Sesama saudara seperguruan mereka tentu akan saling bunuh-membunuh Terang tiada perasaan baik antara sesama suheng dan sute Siow Hang tidak tahu bahwa justru dengan care itulah kunci untuk meningkatkan ilmu silat Sing Shok Pai Dari satu angkatan kepada angkatan yang lain Seng Toa Suheng memegang kekuatan penuh Jika diantara sute ada yang tidak terima Setiap saat dia boleh melawan dengan kekuatan kedudukan mereka itu pun ditentukan oleh kepandayan masing-masing Bila Toa Suheng menang Dengan sendirinya yang menjadi sute akan menyerah untuk dibunuh atau dihajar Sedikit pun tidak boleh melawan Sebaliknya kalau Seng Sute yang menang Seketika dia akan melanjak ke atas untuk menggantikan kedudukan sebagai Toa Suheng Dan sebaliknya boleh menghukum mati bekas Toa Suheng itu Dalam hal demikian Seng Suhu hanya menonoton dengan berpeluk tangan saja Sekali-kali tidak ikut campur Di bawah peraturan yang aneh itu Terpaksa setiap anak murid harus berlatih diri dengan giat Jika mereka ingin selamat Tapi lahirnya mereka terpaksa berlagak bodoh pula Supaya tidak menimbulkan rasa sirik Seng Toa Suheng Si cebol alias Katrimcu itu biasanya suka pamer tenaga yang besar Senjata tongkat yang dipakainya juga jauh lebih berat daripada tongkat orang lain Hal ini sudah lama menimbulkan rasa sirik Tisingcu Kali ini kebetulan ada kesempatan Maka sengaja hendak membunuhnya Begitulah Aci semula mengira Tisingcu Takkan bikin susah padanya mengingat Giok Ting yang belum ditemukan itu Siapa tahu Seng Soheng ternyata tak bisa tertipu dan segera ingin turun tangan Karuan Aci ketakutan Apalagi suara jerit ngerikat Timcu yang mendekati ajalnya itu masih terdengar Dan malapetaka begitu agaknya sebentar lagi juga akan menimpa dirinya Terpaksa ia menjawab dengan suara gemetar Tapi aku diringkus begini Kar bagaimana aku bisa bergebrak denganmu Baiklah akan ku lepaskan dirimu Kata Tisingcu Dan sekali lengan bajunya mengebut Serangkum hawa lantas menyambar ke arah gundukan api Kembali api unggun itu memancarkan sejalu api mirip air mancur Terus menyambar ke arah borgol tangan Aci Siau Hang dapat mengikuti kejadian itu dengan baik Ia lihat tidak api hijau itu memang betul mengincar borgol tangan Aci Dan bukan hendak membakar badannya Agaknya Tisingcu itu sangat tinggi hati Ia tidak mau kehilangan wibawa di depan saudara seperguruannya Dengan ilmu silatnya yang jauh lebih tinggi daripada Aci Dengan sendirinya ia tidak perlu menyerang secara menggelap Cuma entah sampai di mana kepandainya Apakah dia sanggup membakar putus borgol tangan itu tanpa melukai Aci? Demikian Siau Hang agak sangsi Maka terdengarlah suara mencicip pelahan Selang sebentar saja kedua tangan Aci telah dapat dipisahkan Borgol besi itu telah putus bagian tengah Hanya tinggal dua gelang besi masih melingkar di pergelangan tangan anak darah itu Mendadak jalur api itu mengkerat kembali Menyusul lantas memancar pula ke depan Kali ini mengarah borgol di kaki Aci Dan hanya sebentar saja kembali borgol itu sudah terbakar putus Semula Siau Hang agak heran oleh lewekang orang yang luar biasa itu Waktu ia perhatikan ketika api hijau itu membakar borgol kaki Kini dapat dilihatnya dengan jelas di mana api itu membakar segera besi borgol berubah warna Tampaknya di dalam api ada sesuatu yang aneh Jadi tidak melulu mengandalkan lewekangnya yang murni Begitulah demi kaki tangan sudah bebas bergerak Aci tiada alasan lagi buat menghindar Dalam keadaan demikian Biarpun dia secerdik kancil juga tak bisa berbuat apa-apa Maka terdengarlah para saudara seperguruan yang lain sama memuji dan mengumpak Tisincu Wah, lewekang Toa Suku benar-benar sudah mencapai puncaknya Sungguh baru sekali ini kami melihatnya Agaknya kecuali suhu seorang Toa Suku pasti tiada tandingannya lagi di jagad ini Ya, katanya Pak Yauhang dan Lembuyung apa segala Kukira mereka disuruh menjadi kacung Toa Suku juga tidak sesuai Nah, siyao sumuai Sekarang kau tahu dihaibum? Cuma sayang sudah terlambat Begitulah mereka ramai mengumpak dan memuji setinggi langit Dan rupanya Tisincu itu juga senang dijilat Dengan wajah tersenyum ia lirik Aci Sebaliknya Aci malah berharap ocehan orang-orang itu diteruskan Dengan demikian akan memperlambat tindakan Tisincu padanya Tapi sesudah bolak-balik orang-orang itu menjilat Paling-paling juga itu-itu saja yang diucapkan Dan akhirnya suara mereka pun reda sendiri Maka berkatalah Tisincu dengan pelahan Siyao sumuai Silahkan mulai teringat kematian kat Tisincu yang mengerikan itu Aci jadi mengkirik Sahutnya dengan gemetar Ti, tidak aku tak mau mulai Kenapa kamu tidak mau? Kukira lebih baik menyeranglah kata Tisincu Aku tidak mau Sudah tahu takkan mampu melawan Buat apa aku banyak membuang tenaga kata Aci Nah, jika ingin membunuh aku Silahkan saja, ai Sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu Ujar Tisincu dengan menyesal Nona cilik cantik molek seperti Dirimu sungguh sayang untuk dibinasakan Cuma terpaksa Nah, siyao sumuai Seranglah, asal dapat kau bunuh aku Tentu kamu akan menjadi toa suci dalam Singshot Pekita Kecuali Suhu Semua orang harus tunduk pada perintahmu Andaikan aku mampu membunuhmu juga Aku tak mau melakukannya Kata Aci tiba-tiba Sebab apa tanya Tisincu? Sebab, sebab aku suka padamu Sahut Aci Jawaban ini membuat hati Tisincu terkesiap Begitu pula hati siyao hang tergetar Siapapun tak menduga akan ucapan Aci itu Karuan seketika semua orang pandang dengan bingung Selang sejenak Berkatalah Tisincu Nona kecil seperti kamu ini Masakah sudah paham tentang suka apa segala? Apalagi aku sudah punya istri Masakah kamu tidak tahu engkau? Engkau sangat tampan Ilmu esilatmu tinggi pula Biarpun punya Punya istri Apa sih jeleknya? Aku Aku justru suka padamu Demikian Aci berkata pula Ai Bila kamu tidak melanggar kesalahan sebesar ini Jika perlu aku pun tidak keberatan mengambilmu sebagai selir Kata Tisincu dengan menghela nafas Tetapi kini Ya Terpaksa aku tak bisa membantu apa-apa Nah, siau sumuai Terimalah seranganku ini Habis berkata Terus saja lengan bajunya mengebas Serangkum angin keras lantas menyambar ke arah api unggun Sejalur api hijau lantas memancar pelahan ke jurusan Aci Tapi agaknya tidak ingin membunuh gadis itu dengan segera Maka jalannya jalur api itu sangat lambat Sambil menjerit Aci terus melompat minggir ke kanan Tapi jalur api itu lantas menyusul ke arahnya Waktu Aci mundur ke belakang Tau-tau punggung kepepet oleh batu karang yang dibuat sembunyi siau hang itu Sementara itu Tisincu sedang mengerahkan tenaga dalam untuk mendesak lebih kuat lidah api itu Sedangkan punggung Aci sudah kepepet batu karang Untuk mundur lagi sudah tak bisa Selagi ia hendak melompat ke samping Namun lengan baju Tisincu telah mengebut pula Dua rangkum angin menyambar dari kanan dan kiri hingga Aci tak mampu melompat ke samping Sedangkan lidah api hijau itu sudah makin mendekat Siau hang tahu sekali api hijau itu mengenai badan Seketika kulit akan hangus dan daging melocot Tampaknya api hijau itu tinggal puluhan senti saja di depan muka Aci Dan satu senti demi satu senti makin mendekat pula Segera ia membisiki Aci Jangan takut Akanku bantu sembari berkata Siau hang lantas mengulurkan sebelah tangannya dan menahan di punggung Aci Lalu katanya pula Lekas mengerahkan tenaga dan menghantam ke arah api hijau itu Saat itu Aci sebenarnya sudah ketakutan setengah mati Semangatnya hampir terbang ke awang-awang Ketika mendadak terdengar suara siau hang Karuan ia seperti mendapat sejeki nomplok Tanpa pikir lagi ia menghantam ke depan dengan telapak tangan Tak kala mana tenaga dalam siau hang sudah menyalur ke dalam tubuhnya Maka pukulan Aci itu membawa tenaga yang maha kuat Kontan lidah api hijau itu mengkeret kembali satu meter panjangnya Tentu saja Tising Chu kaget Sudah jelas dilihatnya Aci tak berdaya lagi Ibarat daging tinggal di cap lok saja Ia hendak mengerahkan tenaga lebih keras Agar api hijau itu menyambar kian kemari di depan muka anak darah itu Agar ketakutan dan menjerit-jerit serta minta ampun Habis itu baru akan mencabut mewanya Siapa tahu darah cilik itu memiliki luakang sehebat itu Sekali hantam dapat mendesak lidah api tersurut hingga satu meter lebih Oleh karena ilmu silat golongan Sing Siopai itu oleh guru mereka diajarkan secara tersendiri-sendiri kepada setiap muridnya Maka sampai di mana kepandayan sesama saudara seperguruan sukar dijajaki Semula mereka mengira Aci pasti akan dimakan mentah-mentah oleh kepandayan toa suko mereka Tak tersangka sekali pukul Aci dapat mendesak mundur lidah api hijau yang sudah dekat mukanya itu Karuan anak murid Sing Siopai yang lain semua bersuara heran Tapi juga tiada seorang pun yang menaruh curiga bahwa diam-diam ada orang membantu anak darah itu Mereka menyangka mungkin bakat Aci memang lain daripada yang lain Diam-diam ilmu silatnya sudah terlatih sedemikian tingginya Begitulah Pising Chu jadi penasaran Kembali ia kerahkan tenaga hingga api hijau itu memancar lagi ke muka Aci Sekali ia kerahkan tenaga sepenuhnya Maka api juga menyambar cepat luar biasa Aci menjerit tertahan Ia bingung entah kera bagaimana harus menahan serangan itu Lekas ia menghindar ke kiri Untung tenaga cegatan Pising Chu dari kanan kiri tadi sudah dihapuskan hingga dia dapat berkelit tanpa rintangan Dan api hijau itu lantas membakar di atas batu dan mengeluarkan suara gemercik Pukulkan tangan kirimu untuk memotong jalur apinya seru siau hang kepada Aci dengan suara tertahan Ehem, bagus akal ini ujar Aci Segera ia ayun tangan kiri ke depan Kontan suatu arus tenaga menyambar ke tengah jalur api hijau itu Di mana angin pukulan itu tiba Seketika jalur api terputus jadi dua bagian Bagian depan karena kehilangan Saluran dari belakang Sesudah terbakar sebentar di atas batu karang Pelahan lantas kuram dan akhirnya padam Diam-diam Pising Chu pikir Jika apiku padam Itu berarti aku akan kehilangan muka di depan para sute Mana boleh perbau aku dipatahkan begini saja Segera ia mengerahkan tenaga lebih kuat Kembali ia pancarkan jalur api di atas batu yang kehilangan saluran itu Aci sendiri merasa tangan yang menahan di punggung itu masih terus menyalurkan tenaga dalam yang tak terputus-putus bagaikan sumber air terjun yang membanjir Bila tenaga itu tidak lekas dikeluarkan pula Rasanya tubuh sendiri yang kecil itu seakan-akan meledak Sebab itulah tanpa pikir lagi tangan kanan lantas menghantam pula ke depan dengan sekuatnya Dengan tenaga dalam Xiaohang yang hebat itu Sebenarnya kalau Aci dapat menggunakannya dengan baik Bukan mustahil Tising Chu akan dapat dikalahkannya dengan gampang Tapi karena rasa takutnya tadi Maka pukulan itu agak gugup hingga arahnya melenceng Fung lidah api hijau itu seketika dapat dipadamkan olehnya Tapi Tising Chu tidak terganggu seujung rambut pun Namun demikian sudah cukup membuat anak murid Shing Suopai saling pandang dengan juri Hanya Jitsute itu yang tidak tahu gelagat Ia masih coba mengumpak Seng Toa Suko Katanya, Toa Suko, sungguh hebat benar tenagamu Pukulan Xiaohu Sumoai itu paling-paling cuma dapat memadamkan sebagian apimu yang sakti itu Masakah bisa berbuat sesuatu padamu Maksudnya sebenarnya ingin menjilat pantat Seng Toa Suko Di luar dugaan ia keliru menjilat Bagi pendengaran Tising Chu pujian itu lebih mirip sindiran tajam padanya Mendadak lengan bajunya mengebut Api hijau tadi menyambar Kesamping, krip-krip, secepat kilat api menyambar ke muka Jitsute itu Dan sekali api itu menjilat sasarannya Seketika mengkeret balik lagi Namun begitu Jitsute itu sudah kesakitan sekali Ia mendekat muka sendiri sambil menungging dan menjerit-jerit bagai babi hendak disembelih Diam-diam Xiaohang memperingatkan Achi Awas, lawanmu sudah murka, kamu harus hati-hati Ia menggunakan ilmu mengirim gelombang suara hingga yang mendengar hanya Achi saja Meski lukang Tising Chu itu sangat tinggi juga tak mampu mendengarnya Apalagi yang lain Dan benar juga, sesudah Tising Chu menghajar Jitsutenya Segera ia pun ayun tangannya Kembali sejalu api hijau menyambar ke arah Achi Sekali ini lidah itu sangat besar hingga menimbulkan suara dasyat Api yang menganga itu membuat Achi merasa silau Khawatir kalau bayangan Xiaohang akan kelihatan di bawah cahaya api itu Cepat Achi mengaling-aling ke depan batu lagi Sambil balas memukul sekali ke depan untuk menahan desakan api hijau itu Karena terhalang oleh tenaga pukulan Achi Api hijau itu tidak dapat maju lagi dan berhenti di udara Ujung api itu menyembur maju sedikit Lalu terdesak surut lagi sambil berkedip-kedip tiada hentinya Berulang tiga kali Tising Chu mendesak sekuat tenaga Tapi selalu kena ditolak kembali oleh Achi Karuan ia menjadi gotoh dan gusar Ia coba mengerahkan tenaga dalamnya dua kali pula Dan masih tetap tidak berhasil mendesak maju Sekonyong-konyong ia merasa seram sendiri Pikirnya, dia, dia masih mempunyai tenaga simpanan yang cukup Kiranya sejak tadi dia sengaja mempermainkan aku Jangan-jangan suhu pilih kasih dan diam Dia menurunkan lekang paling tinggi dari perguruan sendiri kepadanya Wah, aku telah, telah tertipu olehnya Begitulah sekali ia sudah Ketakutan, seketika tenaganya lantas berkurang Dan jalur api hijau itu pun menyurut kembali Masakah aku takut padamu mendadak Ti Sing Chu membentak Saking napsunya hingga suaranya sampai serat Ia kerahkan tenaga sekuatnya Hingga jalur api hijau tadi berubah menjadi segulung Bola api terus menerjang ke arah Achi Melihat gelagat jelek Cepat Achi hantamkan sebelah tangannya Dan ketika melihat tak dapat menahan Desakan bola api itu Segera ia susulkan pukulan tangan lain Dengan tenaga pukulan kedua tangan Barulah bola api itu dapat ditahan Maka tertampaklah sebuah bola api hijau berputar-putar di udara Segera para sutenya bersorak pula Ada yang berseru Ilmu sakti Tol Asuko sungguh hebat Sekali ini Buddha itu pasti akan celakanah Siaw Sumoai Kamu masih berani main gang lagi? Ayolah lekas menyerah saja Boleh jadi T.O. Asuko akan memberi jalan hidup bagimu Achi menjadi gelisah Berulang-ulangnya coba kerahkan tenaga Tapi tenaga dalam yang disalurkan Siaw Hang itu meski sangat kuat Namun adalah tenaga orang lain Untuk mengerahkannya menjadi tidak bisa sesuka hatinya Setelah saling bertahan sejenak Segera T.Sing Chu tahu di mana letak kelemahan anak darah itu Pikirnya, karena suhu pilih kasih, maka darah cilik ini sangat hebat Lekangnya T.A.P. caranya mengerahkan tenaga masih kurang sempurna Di kanan-kiri masih terdapat lubang kelemahan Untung dia menjajal aku sekarang juga Coba kalau tunggu 3-4 tahun lagi Jika ilmu pukulannya sudah sempurna Tentu aku bisa celaka Berpikir sampai di sini Kembali semangatnya tergugah Tiba-tiba jari telunjuk kanan menuding dua kali dan terdengar Suara letikan api dua kali Tampak pancaran api unggun itu meletik beberapa titik bunga api Terus menyambar ke arah Aci dari kanan-kiri dengan cepat luar biasa Aci menjerit kaget dengan bingung Tenaga pukulannya waktu itu sedang dipakai menahan bola api Ia tidak sempat menahan serangan bunga api itu Dalam keadaan keperhatian coba mengengos untuk menghindar Sama dengan dapatkah Syao Hang membantu Aci mengalahkan Tisincu yang angkuh itu Sama dengan apakah benar Aci telah mencuri pusaka perguruannya Dan dimanakah ia menyembunyikannya benda pusaka itu Bacalah jelit ke-41 Bacalah jelit ke-41 Bacalah jelit ke-41 Bacalah jelit ke-41 Bacalah jelit ke-41